Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nubraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi seputar alat yang cukup familiar bagi kita. Alat ini mudah kita temukan di depan rumah kita dan fungsinya sangat penting sekali. Jadi, saya akan menjelaskan cara kerja dari meter PLN. Dan pada awalnya meter PLN itu sebetulnya ada dua, ada yang analog dan ada yang digital. Pada awalnya menggunakan meter seperti ini, analog. Jadi, prinsip kerjanya menggunakan magnetik, medan magnet. Jadi, arusnya masuk seperti ini, di dua kumparan magnet. Lalu akan menggerakkan piringan ini. Piringan ini selalu berjalan ini. Lalu piringan ini akan menggerakkan roda kerigi. Yang akan menggerakkan angka ini ya. Jadi, angkanya akan terus jalan. Dan hanya seperti itu saja. Lalu, arusnya akan melewat ke dalam rumah seperti ini, instalasi rumah. Jadi, nanti pada akhir bulan, sekitar tanggal 27, petugas PLN akan memfoto angka terakhir stand meter ini dan akan di-input ke database-nya. Lalu pada tanggal 1, kita sudah bisa membayar tagihannya. Sebetulnya cukup sederhana sekali sih. Dan fungsi dari MCB ini untuk membatasi daya yang digunakan. Mungkin pada kesempatan selanjutnya akan saya jelaskan daya maksimal yang bisa dipakai dalam MCB ini. Kalau MCB ini biasanya dengan kode ada dua-duanya nanti di MCB ini. Jadi, ada yang 450W, ada yang 900W, ada yang 1300W, bahkan ada yang sampai 3000W ke atas. Dan pada... Sebenarnya, 450W itu kita tidak bisa menggunakan Pure 450W. Namun, sekitar 380W atau sekitar 80%-an yang murni bisa kita gunakan. Dan seiring berjalannya waktu, dari yang menggunakan sistem analog ini, dari pihak PLN akan memberikan geberakan baru yaitu menggunakan token listrik. Seperti ini bentuk alatnya. Ini bisa kita temui di depan-depan rumah. Dan ini fungsinya mirip seperti counter mundur, seperti kakuator ya. Jadi, ini yang dari saya rangkum dari beberapa sumber, tidak menggunakan akses internet atau hanya seperti penghitung mundur saja. Kita akan membeli pulsanya, token listrik ini ada yang Rp20.000, ada yang Rp50.000, ada yang Rp100.000, ada yang Rp200.000. Nanti akan dikonversikan menjadi KWH. Biasanya sih, kalau kita beli Rp20.000, kita dapat sekitar Rp13.000 atau Rp60.000. Lalu, nanti sudah dikonversi ke KWH, kita akan diberikan barisan angka yang berjumlah 20 digit seperti ini. Ini merupakan kode yang nanti akan diterjemahkan oleh KWH meter ini, seperti perintah lebih tepatnya, yang tentu saja sudah ditetapkan di sini sudah mengerti ketika dimasukkan kode ini. Dan langsung terkonversi di sini, akan tertuliskan berapa jumlah pulsa yang kita beli. Jadi, nanti ada kuncinya di sini. Jadi, barisan angka ini akan di-dekripsi dan akan menjadi sebuah perintah di dalam microcontroller seperti ini. Fungsinya hampir sama, yaitu sebagai pencatat. Bedanya pada piringan ini digantikan sebuah sensor. Jadi, ketika ada arus dan tegangan yang lewat, akan direkam menggunakan sensor dan akan direkam disimpan di ini. Namanya microcontroller ADE-7757 seperti ini. Dan nanti ada relay, yaitu saklar dari microcontroller ini. Ini akan memerintahkan relay apabila nominal pulsanya di sini sudah habis atau 0. Bedanya dengan MCB apa? Relay ini seperti MCB digital ya. Jadi, fungsinya memutus aliran listrik dengan perintah dari microcontroller ini. Untuk MCB ini, yang masih analog, dia akan memutuskan jaringan listriknya ketika melebihi kapasitas yang digunakan. Seperti tadi kan kita ambil contoh yang 450 Watt. Sedangkan listrik murni yang bisa kita gunakan sekitar 380 Watt. Apabila kita mencolokkan alat listrik dengan Watt yang sekitar 700, ya tentu saja akan trim atau mati. Trip akan mati atau istilahnya yang ngejelek ya. Dan itu saja yang ingin saya sampaikan seputar mekanisme kerja dari meter PLN. Yang sebetulnya ini menjadi pertanyaan besar bagi saya. Karena selama ini kok bisa ya? Tanpa kita... Saya kira dulu itu menggunakan kartu SIM sehingga terhubung ke database PLN. Namun, dari yang saya sudah rangkum dari beberapa sumber, ini hanya sebagai penerjemah dari perintah dan tidak memerlukan akses internet. Dan ada juga yang bisa menggunakan akses internet. Namun, di MCB-nya ini akan terhubung ke kabel RJ45 atau ke Wi-Fi. Dan itu saja yang ingin saya sampaikan tentang cara kerja dari meter PLN. Apabila ada yang belum jelas, silakan tulis di kolom komentar atau ada yang kita diskusikan. Apabila suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!